Apa yang harus dilakukan oleh Menteri BUMN ketika mengetahui ada jual beli jabatan di lingkungan kementerian yang dipimpin olehnya? Pertama, jelas harus melaporkan kepada penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Karena jual beli jabatan adalah tindak pidana korupsi dalam lingkup suap-menyuap. Sebab kalau tidak ditindak maka ini akan menjadi persediaan yang buruk bagi Kementerian BUMN. Sebab nanti orang akan menduga bahwa ketika menjadi pejabat di BUMN itu ada uang yang harus dibayar. Sehingga saya mendukung agama Menteri BUMN segera melaporkan kepada penegak hukum. Yang tentu saja pelaporan dan isinya pasti akan dirahsiakan. Sehingga Pak Erik bisa menjelaskan kepada penegak hukum siapa yang diduga terlibat. Kemudian yang kedua perusahaan BUMN mana yang diduga ada jual beli jabatan. Dan yang ketiga kronologisnya seperti apa termasuk juga jumlah dugaan uang yang diterima. Kemudian yang kedua segera melakukan audit terhadap perusahaan BUMN selama pejabat yang diduga melakukan transaksi jual beli jabatan tersebut bekerja. Sehingga nanti bisa dilihat kinerjanya seperti apa. Baik itu audit kinerja maupun juga audit keuangan. Kemudian yang terakhir yang ketiga jika memang masih menjabat maka dengan keunangannya tentu Menteri BUMN harus mencopotnya. Karena secara logika ketika orang menduduki suatu jabatan dengan membayar tentu yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana supaya uang yang sudah keluar untuk menduduki jabatan bisa segera untuk dikembalikan. Karena dianggap sebagai modal dan kalau bisa untung. Itulah sebabnya maka saya sekali lagi mendukung upaya untuk melaporkan hal ini sebagai bagian membersihkan BUMN dari korupsi. Terima kasih.